Intro Foodies ada makanan lazis tapi lokasinya ngumput benar nih di tengah kota Bogor Menu spesialnya punya nama unik yakni nasi gonjleng Nah kabarnya ini tuh salah satu resep legendaris yang langka banget Wih Foodies masak nih liat tuh sampe keringetan ya kan Beneran masak ini tuh di depan kompor makanya panas keringetan Coba tebak ini ya pak Gula Bukan Apa lagi kira-kira kari Bukan Apa coba bu kasih tau bu ini Itu bumbu nasi gonjleng Bumbu nasi gonjleng Tuh bumbu nasi gonjleng tapi kenapa bumbunya kok Kayak kuah kari kuah gula gitu banyak banget Karena nasinya juga banyak makanya bumbunya banyak ya bu Hayo siapa yang pada salvok nih sama nasi gonjleng Gak salah sebut kok foodies beneran nasi gonjleng bukan nasi gonjleng ya Jadi nasi gonjleng ini adalah olahan nasi khas cilogon banten yang dimasak dengan bumbu rempah Nah kuah merah inilah nih foodies yang nantinya akan jadi campuran nasi Isinya ada kapulaga, cengkek, kembang lawang, kayu manis, salam, serai, dan daun jeruk Tempat tadi itu dicampur jadi satu di dalam kuah dan dimasak sampai mateng foodies Sip setelah itu baru itu dicampur ke nasi yang juga sudah di aron Kalau dari aromanya nih foodies ya Hampir mirip kayak nasi-nasi biryani Kayak gitu-gitu loh Yap jadi emang pada dasarnya nasi gonjleng ini menyerupai olahan nasi khas India dan Timur Tengah Yang kental dengan rempah dan beraroma pekek dan juga kapulaga foodies Jadi emang ternyata masih ada sisa dari rempah-rempahnya yang tadi kayak kayu manis segala macam itu gak dimasukin Emang cuma kuahnya aja nih Kan tadi udah dicampur jadi harusnya udah merata ya Tuh Cabi-cabinya udah ada nih Nempel-nempel Ini kuahnya merah banget sih Tapi kata ibu sih gak sepedes yang dilihat ya Gak sepedes itu meskipun merah banget Biarkan kuah rempahnya ngeresep ya ke dalam nasi aronnya dulu foodies Setelah itu tinggal dikukus Nah untuk proses aronnya ini sebenarnya mirip banget dengan cara memasak nasi kuning Yakni menggunakan teknik aron yang biasa dilakukan zaman dulu dengan menggunakan dandang Wah nasinya ngomong-ngomong udah mateng nih foodies Tinggal tiri lauknya Ski Kayak nasi kuning Tapi nasi merah Kayak nasi beramanya Liwet? Bukan juga Uduk? Bukan juga Karena nanti kita akan coba rasanya beda ya bu ya Ini aku masukin ya bu ya Biasanya nasi gonjleng dihidangkan saat lebaran dengan daging sapi, kambing, atau ayam Nah berhubung ini jualan yang pok nining Jadi pilihan lauknya ada ayam, kulit, usus, ampela, anti ceker, kepala tempe, dan tahu nih foodies Wah toplet juga ya Kalau dari aromanya itu kayak kita makan nasi mandi ya kalau nggak salah ya Nasi timur tengah yang dikasih rempah-rempah Nah aromanya itu kayak gitu hampir mirip Dan bener ternyata nggak pedes Makanya tadi kata poni nih Anak itu tuh bisa makan Karena memang ternyata nggak pedes nih Cuman kelihatannya aja nih warnanya merah Memang kayak gini foodies Nah kalau foodies udah pernah makan nasi biryani atau nasi mandi secara aroma nih hampir serupa Tapi dari rempah nggak setajam kedua olahan itu Nasi gonjleng masih cukup familiar kok di lidah Nusantara kayak kita-kita foodies Oh dari aroma hampir mirip kayaknya tadi Nasi timur tengah Tapi dari rasa itu kayak nasi kuning kali ya Maksudnya ada aromanya Tapi enak gitu gurih maksudnya Ini kalau kata aku ya foodies ya Cuma makan nasinya doang udah enak banget Nasi anget pake Bawang goreng udah mantep Asli Bawang enak banget Buh apalagi kalau nasinya anget ya Makanya nggak heran nih kalau baru buka aja udah langsung diserbus sama para pembeli Selain takut keabisan biar nasinya juga masih anget ya foodies Sabernya semakin malam hati Kalau makan dengan aneka Lauk yang diungkep sini kan emang kayak cocoknya pake sambal gitu Kalau nggak ada sambal sih ada yang kurang Apalagi aneka lauk yang digoreng kayak begini Emang udah bestian banget sama sambal Bumbu ayam dan juga aneka satenya ngeresep banget gurih sampai ke dalam dipadu sama sambal Buh ini lazis Dan tadi juga ditanya mau kering atau nggak terlalu kering Jadi tingkat kematangan sih Makan steak ya ada tingkat kematangan ya Tapi nggak apa-apa Ditanya dong Jadi sesuai dengan saudara masing-masing Nggak cuma steak ya foodies yang punya tingkat kematangan Aneka lauk ungkepnya juga nih Soalnya kalaupun nggak dimasak sampai kering Ayam dan satenya-satenya kan udah matang setelah diungkep Jadi tetap mantep berbumbu Kalau aku bisa menjadikan menu ini nih Menu pagi cocok Menu siang cocok Menu malam cocok Meskipun bukannya malam Bisa Kita bawa pulang Kita bungkus Jadi cuma di rumah Buat menu makan malam besok paginya Masih amai Karena ini nggak pakai santeng Jadi nggak gampang basi Oh iya foodies Makan nasi gonjang disini Ramah banget loh di kantong Satu porsi nasi gonjang ayam bisa dibawah 20 ribu Soalnya ayamnya aja cuma 12 ribu rupiah Dan harga satenya-satenya cuma seribu aja Sampai 2.500 rupiah Wow receh banget ya Bumbunya kuat meresap Banyak Makanya yang beli dari tadi juga Nggak berhenti-berhenti Ini di bawah masih ada yang beli nih Tuh itungan jam aja loh Oke daripada abis foodies Pok Nining buka dari jam 5 sore Dan jam 8 malam udah mulai habis Jadi buat yang penasaran nih Kepengen nyobain Jangan sampai datang kemaleman ya foodies Nanti daripada zonk Putih aja suka banget tadi sama nasi gonjangnya Enak ya food Wah kalau dikasih nilai sih Kayaknya bintang 5 nih Bikin lagi Oh kebanyain aja bumbunya meresap Sampai ke dalam nih Aku dari tadi Sampai kaduhin foodies Nah makanya kalau kalian penasaran Pengen nyobain nih Si nasi gonjle yang enak banget ini Terus aneka Sate-sateannya Langsung aja kalian bisa mampir Ke nasi gonjle Warung cium cuma Empok Nining Adanya di mana? Di Bogor udah pasti Menu receh Makan receh Tapi rasanya gak recehan